What's up next gen? Welcome to next gen online service. Let's praise Jesus our God. Semuanya harus pelompat dan muji Tuhan oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! The highway is calling me To a life unlike before The Father's heart is beckoning And I can't resist no more Leave me in the ways of devotion I don't wanna get caught in the motions My heart is only for You, Lord So I left, then I left Showing love like it's supposed to be Not a waste, here a waste All the freedom I'll ever need You know I, oh la la, oh la la When I let go, then I'll find life Oh la la, oh la la When I let go, then I'll find life Yes Jesus, we praise You, Lord So I let go, then I'll find love So I let go, then I'll let love Show me love like it's supposed to be An oasis, here a waste, all the freedom I'll ever need You know I, oh la la, oh la la, oh la la When I let go, then I'll find life When I let go, then I'll find life When I let go, then I'll find life Oh la la, oh la la When I let go, then I'll find life Oh la la, oh la la Now I let go, then I'll find life Yes Jesus, thank you Lord for everything You are worthy to be praised, Lord We want to pray for our friends, Lord It is all the glory This is all, Lord That the love I have for you Doesn't fade along with you Can you help me now The reason that I ask Is it for too many years Look away and not come back I'm more than that The river runs fast Don't you wait at the back I'd rather be kind Glid in the light Send me on fire Like I've never known I wanna love you more As life goes on So all of my days I'm placed I'm placed I'm first I'm first I'm first This is all I bring For everything That my friends That my friends One day Can you help me now God, I know you can Cause I'm foaming up here If it ends right here With me You are more than that The river runs fast But you waited the best And brought us like Triple from the wall To set me on fire Like I've never known I wanna love you more As life goes on So all of my days I'm placed I'm first I'm first I'm first Again Once I was drifting But you caught me home So I give my life For the ones that's been lost And I see my friends They live They're first Love I'm first Again To set me home también Love Oh 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 Oh, 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 oh. So send me on fire like I've never known. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 bulan aja yang baru, bukan cuma kuartal aja yang baru, tapi mulai dari minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan masuk juga ke dalam series yang baru mulai hari ini kita akan bahas series yang namanya adalah The Big Questions The Big Questions pertanyaan-pertanyaan yang besar, nah kalau kita ngomongin tentang pertanyaan gue rasa pertanyaan adalah satu hal salah satu hal yang mungkin gak pernah habis dalam hidup kita ya gak sih, mulai dari kita masih kecil, mungkin remaja dewasa nanti, bahkan sampai kakek nenek udah tua pun, gue rasa kita gak akan pernah kehabisan yang namanya pertanyaan pasti akan selalu ada aja pertanyaan yang muncul, nah kalau orang sekarang, biasanya kalau kita punya pertanyaan kita biasanya pergi kemana sih? ke google, ya ini contohnya gue coba cek google search history gue kemarin-kemarin gue sempet nanya tentang apa nih, sang chi rilis date ya gue tanya kapan sih sang chi rilis dan ternyata sekarang udah rilis dan gue belum nonton oke, kemudian gue juga sempet nyari tentang USD to IDR ya, kemarin gue lagi butuh convert dari rupiah ke USD jadi gue tanya ke google berapa sih USD rate sekarang? terus gue juga sempet nyari tentang covid case ya, di Indonesia berapa terus mostly ya, semuanya tentang pekerjaan gue sebenarnya karena pekerjaan gue berkaitan sedikit banyak tentang coding tentang programming jadi kalau kadang-kadang error ya, gue nanya ke google ini kenapa hasilnya kayak gini? ini kenapa error? dan lain sebagainya jadi, macam-macam teman-teman yang bisa kita google mulai dari mungkin yang iseng-iseng aja tentang movie sampai ke mungkin yang agak lebih penting tentang pekerjaan kita kalau teman-teman sendiri lihat google search history teman-teman ya mungkin lebih bervariasi lagi gitu ya tentang skripsi mungkin buat teman-teman yang lagi mau menghadapi skripsi nyari landasan teori atau mungkin cuma sekedar ngepoin artis aja ya kan? biasanya abis nonton drama kita kepo ini aktornya aktrisnya siapa sih? mereka pernah main film apa aja sih? dan lain-lain jadi, banyak hal yang bisa kita google kita bisa google search but here's the thing masalahnya kita gak bisa google search semua pertanyaan yang kita punya well, technically we can sebenarnya kita bisa oke, oke let me rephrase it oke, kita bisa google search semua pertanyaan kita tapi, tapi gak selamanya kita bisa mendapatkan jawaban yang pasti gak selamanya kita bisa dapat jawaban yang clear right, gue kasih contoh ya, beberapa minggu lalu gue main ke cafe yang baru buka dan waktu itu kemarin gue beli salah satu jenis kopi ya karena mereka bilang itu adalah bestsellernya mereka and for the record gue ini bukanlah anak kopi gue gak pernah suka minum kopi gue gak pernah nyentuh kopi sebelumnya tapi gue iseng aja gue beli dan ternyata waktu itu pas gue nyobain kopinya dia enak gitu ya singkat cerita gue iseng lah gitu kan gue memutuskan untuk pengen nyoba bikin kopi sendiri di rumah dengan harapan kalau misalkan gue berhasil bikin kopi dengan rasa yang mirip-mirip kayak si cafe itu jual ya gue pengen minum lebih sering gitu kan kan lumayan sambil temenin WFH enak gitu kan nah tapi temen-temen karena gue punya asam lambung gue punya mah dan gue sempet denger katanya kalau kopi itu ada mengandung asam-asamnya juga makanya selayaknya orang-orang pada umumnya gue pun pergi ke google ya gue pergi ke google gue tanya apakah kopi aman untuk asam lambung dan kemudian pas gue hit enter keluar temen-temen artikel-artikel yang kayak penderita kopi boleh minum sorry penderita kopi lagi penderita mah ya penderita mah boleh minum kopi setiap hari terus apalagi ini tips aman untuk minum kopi bagi penderita asam lambung yang lain-lain pokoknya artikel-artikel yang berbau bahwa kelihatannya minum kopi itu aman untuk penderita asam lambung kemudian gue coba search lagi gue ganti keywordnya sedikit gue bilang apakah kopi buruk untuk asam lambung maka pas gue hit enter artikel-artikel yang muncul di paling atas itu kurang lebih inilah 5 bahaya minum kopi untuk asam lambung inilah 3 efek samping kopi untuk penderita mah penderita mah harus hindari kopi setiap hari see so lihat gak teman-teman ketika gue menanyakan hal yang sama cuma gue ganti sedikit aja keywordnya gue bisa mendapatkan 2 jenis jawaban dengan nada yang cukup berbeda oke dan itu cuma contoh simple aja random example dan gue rasa gak penting lah ya tentang kopi tapi seringkali pertanyaan kita pertanyaan yang kita punya dalam hidup ini jauh lebih penting dibandingkan cuma sekedar kopi ya kan mungkin kita bertanya tentang siapa sih sebenarnya gue ini who am I apa sih yang sebenarnya harus gue lakukan dalam hidup ini apakah benar ini tempat gue yang paling cocok dan lain sebagainya teman-teman nah biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu mungkin akan sedikit lebih complicated ya sedikit lebih rumit untuk kita jawab karena itu mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan spend time bareng-bareng kita coba discuss pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya lebih penting ya atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar the big questions oke nah untuk mengawali minggu pertama kita the big questions part 1 kita juga akan mulai dengan satu pertanyaan well tentu saja bukan pertanyaan tentang kopi bukan tentang asam lambung ya tapi pertanyaannya akan lebih Kristen teman-teman ya pertanyaan adalah what does it mean to follow Jesus apa sih arti sebenarnya dari mengikut Yesus well mungkin beberapa diantara kita ada juga yang bertanya-tanya pertanyaan yang sama tapi mungkin ada juga nih yang belum pernah bertanya-tanya hal kayak gini it's okay gitu ya kita akan bahas kenapa karena banyak yang bilang ya banyak orang yang bilang bahwa mengikut Yesus itu bisa mengubah hidup kita ya katanya kayak gitu kalau misalkan mengikut Yesus itu bisa mengubah hidup kita berarti gue rasa pertanyaan dari what does it mean to follow Jesus itu adalah pertanyaan yang cukup penting ya gak pertanyaan yang besar it's a big question oke nah tapi permasalahannya sama kalau kita misalkan google search pertanyaan ini atau mungkin kita nonton video di youtube yang bahas tentang pertanyaan yang sama ya misalkan teman-teman nonton 5 video youtube tentang hal ini atau 5 artikel di google yang menjawab tentang hal ini mungkin teman-teman akan mendapatkan 5 jenis jawaban yang berbeda-beda juga dan mungkin lebih gitu kan and when there are multiple possible answers to a question it can be confusing right kalau misalkan kita punya banyak jawaban dari satu pertanyaan yang sama tentu aja itu akan bikin kita confused itu akan bikin kita bingung kita contoh aja kemarin gue udah sempat search ya ini gue udah sempat screenshot jadi gue cari di google tentang apa sih sebenarnya arti dari mengikuti Yesus nah waktu itu ada beberapa artikel ya dari yang pertama gue dapat jawaban apa yang dimaksud mengikuti Yesus jawabannya simple cuma satu kalimat teman-teman dia bilang mengikut Yesus artinya menjadi seorang Kristen dan titik oke jadi apa maksudnya apa maksudnya menjadi seorang Kristen apakah dengan KTP kita agama sama dengan Kristen itu udah menjadikan kita pengikut Yesus gitu kan artikel yang kedua ada lagi yang bilang syarat-syarat mengikuti Yesus dia bilang rajin berdoa dan sudah dibaptis jadi dia bilang kalau kita udah dibaptis terus kita rajin berdoa artinya kita udah menjadi pengikut Yesus apakah benar seperti itu dan ada artikel lain lagi ya yang bilang bahwa mengikut Yesus itu artinya baca Alkitab dengan sering baca firman Tuhan dengan sering dan macam-macam lagi teman-teman macam-macam lagi sama halnya dengan teman-teman kalau misalkan kalian nonton video TikTok atau YouTube atau cari di Google juga mungkin kalian akan dapat jawaban yang kurang lebih mirip kayak gini ada yang bilang mungkin mengikut Yesus itu harus berpuasa minimal berapa kali setahun ada yang bilang bahwa oke mengikut Yesus itu kita berarti gak boleh pakai baju ini kita gak boleh ngomong ini mengikut Yesus itu artinya kita harus ini kita harus itu macam-macam the point is ya poinnya adalah ada banyak orang ada banyak orang yang punya pandangan yang punya opini yang berbeda-beda tentang mengikut Yesus teman-teman nah terus gimana dong tadi di awal kita bilang bahwa mengikut Yesus itu bisa aja loh mengubah hidup kita right bisa aja mengubah hidup kita tapi ketika kita mau cari sebenarnya apa maksudnya mengikut Yesus kita dapat jawaban yang gak jelas kita dapat jawaban yang kurang clear dari online makanya mungkin itulah sebabnya ada beberapa diantara kita yang akhirnya memutuskan untuk gak usah lah ikut Yesus emang bener ikut Yesus itu bisa mengubah hidup kita ya mungkin itu juga sebabnya ada beberapa diantara kita yang menganggap Yesus itu cuma sampingan aja dalam hidup kita yang cuma akan diingat seminggu sekali aja kita gak yakin apakah Tuhan itu bener-bener bisa mengubah hidup kita apakah Tuhan itu punya pengaruh dalam hidup kita ya selain mempercantik bio Instagram kita mungkin dengan dipenuhi ayat-ayat dan juga memberikan kita apa namanya aktivitas di hari minggu biasanya kita mau ibadah ya selain dua hal itu apakah Tuhan bener-bener berdampak buat kehidupan kita kita gak yakin right dengan kata lain teman-teman kalau misalnya mengikut Yesus itu kayaknya gak menghasilkan apa-apa atau bahkan gak mengubah hidup kita terus ngapain kita ikut Yesus right nah itulah teman-teman yang akan kita coba bahas hari ini ya kita akan coba bahas kita akan coba lihat jawaban dari pertanyaan apa sih sebenarnya arti dari mengikut Yesus dan apakah benar mengikut Yesus itu bisa mengubahkan hidup kita oke nah teman-teman pertanyaan dari apakah arti sebenarnya dari mengikut Yesus itu bukan baru ditanyain akhir-akhir ini aja right in fact dari ribuan tahun yang lalu waktu Yesus pertama kali muncul di dunia waktu Yesus mulai memulai pelayanannya pertanyaannya itu udah mulai ditanyakan sama orang-orang and lucky us actually kita beruntung karena kita bisa lihat jawaban dari pertanyaan ini dari kitab Injil kitab-kitab yang menceritakan tentang apa kisah hidupnya Yesus waktu dia melayani di dunia di Matius yang keempat Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20 ya dikatakan seperti ini dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia well teman-teman kita semua harus tahu waktu jaman dulu ya jaman itu jamannya Yesus yang namanya religious leaders pemuka agama pemimpin agama itu tuh biasanya punya yang namanya disciples punya yang namanya murid-murid dan murid-murid itu mereka akan pergi kemanapun gurunya pergi mereka akan ngikutin dia dan kemudian belajar dari mereka oke mungkin ya sekarang kita ngomongnya followers ngikutin dia ngapain kita tahu dia update apa kita pasti selalu tahu dan kita belajar dari mereka nah karena itu teman-teman gue rasa bagi setiap murid ya mereka pasti akan was-was dalam memilih guru ya mungkin termasuk Petrus sama Andreas mungkin mereka juga akan bertanya-tanya gitu ya apa sih yang membuat Yesus itu berbeda dari guru-guru yang lain dan nanti ujungnya itu kayak gimana ya kalau gue ikut Yesus ini nanti berapa lama gue harus ikut sama dia mungkin dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nah dari ayat yang barusan kita baca Yesus itu kurang lebih kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ke Petrus sama Andreas kurang lebih Yesus itu kayak ngomong ikut aku and watch dia bilang follow me and watch the way I live my life ikut aku dan kemudian lihat cara aku menghidupi kehidupanku watch how I do things lihat gimana cara aku melakukan sesuatu mengerjakan sesuatu dan kemudian pergi dan kemudian lakukan hal yang sama kata Yesus Yesus itu kayak bilang lo tau gak abis itu apa yang akan terjadi ketika lo melakukan itu semua lo bukan lagi akan menjadi penjala manusia tapi lo akan mengundang membawa orang-orang manusia-manusia untuk lebih dekat sama Tuhan dan ketika mereka dekat sama Tuhan orang-orang yang kalian bawa itu mereka bisa menjadi seseorang yang Tuhan inginkan mereka menjadi seperti apa jadi ketika orang-orang itu dekat sama Tuhan mereka akan jadi maksimal dalam kehidupan mereka kurang lebih Yesus itu kayak offernya kayak gitu tawaran Yesus ke mereka itu kurang lebih kayak gitu dan somehow ternyata kata-kata Yesus itu cukup meyakinkan mereka hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengikut Yesus gitu ya nah teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah ketika Yesus menarik murid-muridnya mengajak murid-muridnya gitu ya Yesus itu gak melakukan tes dulu oke coba kalian baca hukum Taurat dulu gitu kan selama seminggu nanti gue tes ya atau Yesus juga sebenarnya gak nanya-nanya dulu gak reference check dulu ke tetangga mereka mungkin eh si Andreas itu orangnya gimana sih apakah dia berdoa setiap hari mungkin pernah kedengeran gak dia berdoa sampai teriak-teriak gitu atau kayak gimana pernah gak Yesus gak melakukan semua itu teman-teman right Yesus cuma simply mengundang mereka aja Yesus mengundang mereka untuk mengikuti footstep media ya untuk pergi kemanapun Yesus pergi untuk bicara seperti Yesus bicara dan ujung-ujungnya untuk mengasihi orang-orang di sekitar seperti Yesus juga mengasihi orang-orang di sekitar teman-teman right Yesus invited them to go where he went so they could be more like him ini adalah poin pertama yang perlu kita take notes teman-teman Yesus invited them to go where he went so they could be more like him jadi esensi dari mengikut Yesus nih Yesus tuh udah bilang ya bahwa esensi utamanya dari ikut dia adalah lihat cara dia hidup dan ujung-ujungnya harapan Yesus adalah supaya murid-muridnya itu bisa menjadi lebih serupa seperti Yesus right so they could be more like him oke nah kemudian kalau kita coba bayangin jadi Petrus sama Andreas gitu ya atau murid-murid Yesusnya yang lainnya ketika mereka pertama kali diajak oleh Yesus mereka tuh sama sekali gak tau nanti ujung-ujungnya kayak gimana ya berbeda sama kita nih kita udah sering baca ceritanya kita udah tau oh nanti kejadiannya seperti ini nanti ujung-ujungnya kayak gini tapi mereka pada saat itu mereka gak tau apa-apa teman-teman bagi mereka Yesus itu cuma sekedar guru religius yang lain ya another interesting religious leader mereka gak tau Yesus sebenarnya itu siapa mereka gak tau nanti kedepannya seperti apa mereka gak tau kehidupan mereka ujung-ujungnya selama beberapa tahun ikuti Yesus akan jadi seperti apa sama sekali they have no idea tapi tapi kita tau teman-teman fast forward 3 tahun kemudian 3 years later ketika mereka udah menghabiskan banyak waktu bersama Yesus mereka pun pelan-pelan mulai mengenal Yesus mereka bisa ngeliat mereka menyaksikan Yesus berjalan di atas air mengubah air menjadi anggur Yesus menyembuhkan orang sakit Yesus membangkitkan orang mati mereka juga bisa menyaksikan waktu itu Yesus ditangkap kemudian disiksa tanpa ada perlawanan sedikit pun dari Yesus dan akhirnya Yesus mati dan pada hari yang ketiga mereka juga menyaksikan bahwa Yesus bangkit diantara orang mati wow gue rasa itu adalah sesuatu itu adalah kejadian-kejadian yang gak pernah mereka pernah bayangkan waktu pertama kali mereka memutuskan untuk mereka mau ikut sama Yesus mereka gak pernah ngebayangin bahwa mereka bakal menyaksikan kejadian-kejadian yang luar biasa dan lebih keren lagi adalah kalau kita coba lihat ya murid-muridnya Yesus pada akhirnya Petrus contohnya dia akhirnya menjadi first leader of the church dia jadi pemimpin pertama di gereja mula-mula dan kemudian selain dari Yohanes semua murid-murid yang dekat sama Yesus waktu itu mereka akhirnya mati dengan membelah kepercayaan mereka mereka mati membelah imannya mereka atau mati martir mereka tahu hidup mereka itu dipakai untuk apa teman-teman dan yang lebih kerennya lagi kita bisa lihat ribuan tahun berikutnya thousands of years later which is sekarang ya kita masih baca kisahnya mereka kita belajar dari murid-muridnya Yesus dan yang lebih kerennya lagi adalah mungkin diantara teman-teman yang lagi nonton hari ini ada yang namanya itu sama dengan nama muridnya Yesus mungkin ada disini yang namanya John atau Peter atau Matthew atau yang lainnya ya gue punya beberapa teman yang namanya kayak gitu ya gue kenal beberapa orang yang namanya adalah nama-nama murid Yesus dan mungkin nanti kita juga akan menamai anak kita atau puanakan kita dengan nama-nama murid Yesus itu adalah kejadian-kejadian yang gak pernah terpikirkan oleh murid-muridnya Yesus waktu pertama kali mereka memutuskan untuk ikut Yesus nah kembali lagi ya ketika Yesus pertama kali ajak mereka untuk ikut aku kata Yesus sekali lagi murid-muridnya itu gak tahu apa-apa teman-teman tapi Tuhan tahu but God knew Tuhan tahu persis nanti ke depannya akan jadi seperti apa dengan kata lain kita bisa bilang bahwa Tuhan itu udah punya rencana Tuhan udah punya plan buat hidup mereka Tuhan tahu masa depan mereka jadi seperti apa Tuhan tahu nanti mereka itu akan berguna buat dunia seperti apa Yesus tahu Tuhan udah punya rencana buat mereka dan tentunya rencana itu jauh lebih besar yang gak pernah mereka bayangkan dibandingkan kehidupan mereka sekarang jadi kita bisa bilang bahwa Yesus itu udah punya rencana dalam kehidupan mereka di aspek-aspek yang mungkin mereka anggap paling penting aspek paling penting kehidupan apa sih ya mungkin masa depan kita mungkin pasangan hidup kita mungkin pekerjaan kita mungkin akan pelayanan kita macam-macam teman-teman tapi Yesus udah punya rencana atas aspek-aspek kehidupan mereka yang penting ya buat si murid-muridnya itu dan kita harus tahu teman-teman Yesus yang sama juga punya rencana buat hidup kita dalam aspek-aspek kehidupan kita yang kita anggap penting oke dan kalau kita tanya murid-muridnya Yesus ya mungkin kita tanya Petrus sama Andres waktu itu apa sih arti dari mengikut Yesus mungkin waktu pertama-tama mereka ikut Yesus mereka juga gak tahu jawabannya they have no idea mereka juga gak tahu tapi yang mereka tahu adalah mereka harus ambil langkah demi langkah one step at a time mereka tahu bahwa mereka tuh gak harus ngerti semuanya dari awal mereka gak harus paham semuanya di awal tapi mereka tahu bahwa mereka harus mengerjakannya one day at a time one step at a time hari demi hari langkah demi langkah and eventually teman-teman lama-kelamaan mereka pun seiring berjalannya waktu seiring berjalannya pelayanan bersama-sama dengan Yesus mereka pun mulai kenal sama Yesus mereka mulai tahu Yesus itu siapa dan seperti yang kita tahu akhirnya mereka tahu tujuan mereka itu apa hidup mereka berubah karena mereka tahu tujuan dari kehidupan mereka itu apa mereka ketemu joy and peace dalam kehidupan mereka teman-teman dan ujung-ujungnya adalah mereka dapat jawaban dari yang mungkin selama ini mereka tanyain jadi when you really understand who Jesus is it changes everything alright jadi kalau di depan tadi kita bilang mengikut Yesus itu bisa mengubah hidup kita well that's kind of true tapi menurut gue dari sini dari cerita murid-muridnya Yesus yang kita pelajari hari ini mungkin ketika kita di awal-awal mengikut Yesus kita gak langsung berubah hidupnya kita gak langsung benar-benar ngerti hidup kita nanti jadi seperti ini jadi seperti itu tapi di sini poinnya Yesus bilang poin dari mengikut Yesus adalah untuk mengenal Yesus and when you really understand who Jesus is it changes everything jadi yang mengubah hidup kita itu adalah pengenalan kita akan Yesus teman-teman bukan di awal-awal oke aku mau ikut Yesus langsung hidup kita berubah no but it's a journey it's an adventure oke jadi what's the application apa yang bisa kita pelajari dan kita ambil dari pelajaran kita hari ini gitu ya nah buat teman buat murid-muridnya Yesus pada waktu itu mungkin bagi mereka mengikut Yesus itu adalah suatu journey ya sebuah petualangan seperti yang tadi gue bilang mereka itu gak menganggap mengikut Yesus adalah serangkaian aturan-aturan tradisi agama kayak mungkin berpuasa atau mungkin berdoa well apakah itu penting tentu saja penting tapi mereka tahu esensinya dalam mengikut Yesus itu bukan itu teman-teman mereka tahu bahwa esensi utama dari mengikut Yesus adalah personal experience with Jesus hubungan personal dengan Yesus right nah terus gimana dengan kita ya kita gak punya kesempatan untuk berinteraksi secara fisik dengan Yesus seperti yang mereka lakukan pada waktu itu jadi apa yang bisa kita lakukan nah disini mungkin gue udah merangkum menjadi 3 poin aja hal pertama yang bisa kita lakukan untuk coba mengikut Yesus dan ini berlaku buat teman-teman yang mungkin udah ikut Yesus dari dulu dan berlaku juga buat teman-teman yang mungkin hari ini baru kepikiran mau ikut Yesus oke poin yang pertama adalah start reimagining what following Jesus looks like coba kita bayangin lagi coba kita pikirin lagi coba kita tanya lagi sama diri kita sendiri apa sih maksud dari mengikut Yesus yang selama ini kita pahami apakah jangan-jangan selama ini kita menganggap mengikut Yesus itu adalah serangkaian rus-rus dari keagamaan ya bahwa ya kita kotak-kotakin jadi orang yang baca kitab setiap hari baru bisa disebut mengikut Yesus apakah seperti itu coba kita tanya lagi teman-teman gimana kalau sebenarnya mengikut Yesus itu jauh lebih besar dari itu aja gimana kalau mengikut Yesus itu sebenarnya bisa benar-benar mengubah hidup kita oke kita coba renungkan pertanyaan itu ya sebelum kita ambil langkah yang selanjutnya nah poin yang kedua adalah take a single step sama seperti Petrus Andreas murid-muridnya yang lain pada waktu itu mereka mungkin gak tahu waktu pertama kali mereka ikut Yesus mereka blank mereka gak tahu kedepannya jadi seperti apa cuma yang mereka tahu adalah mereka harus ambil satu langkah demi satu langkah yang lainnya one step at a time oke dan sama seperti kita kita bisa ambil langkah yang satu demi langkah yang lain so what's our next step look like sebenarnya next step kita kayak gimana bentuk nyatanya ini kan aplikasinya kayak gimana jawabannya mungkin beda-beda mungkin macam-macam ya buat teman-teman yang mungkin selama ini udah jarang ikut ibadah mungkin karena setahun belakangan ini udah gak pernah ke gereja fisik juga jadinya udah kebablasan gitu ya mungkin next step nya teman-teman adalah teman-teman bisa coba komen untuk aku mau ikut ibadah di minggu depan lagi aku mau ikut lagi ibadah di minggu depan ya coba komit dulu satu minggu right buat teman-teman yang mungkin selama ini udah gak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan ya mungkin next step nya teman-teman adalah berupa oke aku mau komit untuk besok aja dulu ya besok aja dulu aku mau bangun mesbahku kembali aku mau baca Alkitab aku mau berdoa sama Tuhan ya buat teman-teman yang mungkin gak pernah aktif dalam small groupnya mungkin next step nya teman-teman bisa aja oke aku mau komit nih nanti kalau misalkan small groupku ada pertemuan lagi aku mau ikut ya atau mungkin komitmennya bisa gak usah ikut small group pertemuannya dulu tapi bisa aja aku mau coba ngobrol sama SGL aku ya small group leader aku macem-macem next step nya atau mungkin buat teman-teman yang hari ini baru mau memutuskan untuk coba ikut Yesus I think this is the best time to challenge yourself ya next step nya teman-teman bisa berupa buka hatinya teman-teman ya dan kemudian bilang Tuhan Yesus aku percaya kau adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mulai hari ini aku mau belajar untuk ikut Yesus mungkin hari ini aku gak tau perubahan seperti apa yang akan terjadi tapi yang aku tau adalah aku harus ngambil one single step at a time one day at a time oke jadi identify your next step teman-teman mungkin bisa beda-beda dan kemudian kalau kita udah identify next step kita be bold to take it alright nah poin yang ketiga ini sebenarnya semacam PR dan juga teaser buat beberapa minggu kita ke depan ya yang poin ketiga adalah teman-teman coba renungkan tiga pertanyaan ini yang pertama adalah who am I ya siapa sebenarnya diri saya where do I fit in dimana sih tempat gue yang paling cocok tempat gue yang paling fit dan yang ketiga can I make a difference bisa gak gue bikin perubahan right nah jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seringkali banyak orang tanyakan terlebih lagi di usia-usia kita gitu ya dan teman-teman akan ngeliat bahwa mengikut Yesus ternyata ada hubungan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi oke supaya gak penasaran jangan lupa buat ikutin terus series kita di minggu depannya lagi oke nah jadi kita udah lihat tiga poin ya kita recap secara cepat poin yang kita bisa lakukan langsung setelah ini yang pertama adalah start reimagining what following Jesus looks like kita coba pikirin lagi kita coba tanya lagi maksudnya dari mengikut Yesus itu apa yang kedua take a single step identify your next step and be bold to take it yang ketiga coba renungkan tiga pertanyaan tadi who am I where do I fit in and can I make a difference oke sebelum gue tutup pada hari ini teman-teman gue mau mengulang statement yang tadi udah sempat gue katakan di depan ya Jesus has more in mind for our lives in the areas that matter most Yesus itu udah punya rencana buat kehidupan kita khususnya di area-area yang matter most yang kita anggap paling penting area yang kita anggap paling penting itu seringkali merupakan sumber dari pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan kita iya gak sih kalau kita anggap masa depan kita penting pastinya kita akan pernah bertanya aduh gimana ya masa depan gue nanti kalau kita anggap pelayanan kita penting pastinya kita akan bertanya Tuhan apa yang harusnya gue lakukan untuk Tuhan pelayanan apa yang paling cocok buat gue kalau kita anggap keluarga pasangan hidup yang paling penting dalam hidup kita pasti kita juga akan bertanya-tanya tentang itu dan hari ini kita tahu Jesus has more in mind for our lives in the areas that matter most kalau Tuhan udah punya rencana buat kehidupan kita di area-area itu maka Tuhan pun juga pasti udah punya jawaban buat kita di area-area itu dan hari ini kita belajar teman-teman kalau gitu kita bisa ikut Yesus dengan kita ikut Yesus nantinya kita bisa kenal Yesus dan ketika kita kenal Yesus this leads to our bottom line for today when you really understand who Jesus is it changes everything ketika kita ikut Yesus kita kenal Yesus dan ketika kita kenal Yesus hidup kita berubah dan disanalah kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar yang mungkin selama ini kita tanyakan oke so again bottom line for this week when you really understand who Jesus is it changes everything amen mari kita bersatu dalam doa teman-teman Tuhan Yesus kami ucap syukur kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kau sampaikan pada kami hari ini Tuhan terima kasih kau mengingatkan kami tentang definisi tentang arti sebenarnya dari mengikut Yesus aku berdoa Tuhan biarlah setiap dari kami yang selama ini berpikir bahwa mengikut Yesus itu terbatas sama aturan-aturan agama yang bilang bahwa harus berdoa seperti ini harus berpuasa seperti ini itu aku berdoa biarlah sekarang kami punya pengertian yang baru yang datang dari Tuhan bahwa mengikut Yesus esensi utamanya adalah untuk mengenal engkau terima kasih Tuhan hari ini kami paham ketika kami mengikut Yesus ketika kami kenal sama Yesus disanalah hidup kami bisa diubahkan karena disanalah kami bisa ketemu jawaban-jawaban yang selama ini kami tanyakan dalam kehidupan kami aku berdoa Tuhan biarlah untuk setiap anak-anakmu yang datang pada hari ini kau berikan kami hikmat kau berikan kami keberanian untuk coba mengambil single step kami mungkin dalam bentuk join ke small group mungkin dalam bentuk ngobrol sama small group leader kami apapun itu Tuhan berikan kami keberanian untuk mengambil langkah itu dan kemudian kami akan lihat pelan-pelan mungkin kami tidak tahu sekarang seperti apa tapi kami akan lihat pelan-pelan kami akan kenal Yesus dan ketika kami kenal Yesus hidup kami akan berubah terima kasih Tuhan yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur haleluya amin mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini jika saudara sudah siap saya jemut tutup bangkit berdiri dimanapun saudara berada sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti mari kita roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku kekasih-kekasih Kristus bukan keroti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus mari kita makan dalam nama Yesus mari kita tangkap cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darah perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus mari kita minum dalam nama Yesus menaikan syukurmu kepada Tuhan sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan karena selalu baru berkat kebaikannya kesetiaannya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu dan sungguh tiada Allah yang seperti kau Yesus Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati kami mengucap syukur sebagai orang percaya karena setiap perkataanmu janjimu firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami terima kasih Tuhan terima kasih Yesus terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang kau berikan bagi kami sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami karena meskipun keadaan tidak menentu tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan hidupnya dijamin oleh sorga jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan yang mengasihimu Tuhan yang juga berlaku setia kepadamu seperti kau setia kepada kami persiapkan hati kami Tuhan pikiran kami ganda kami untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan kami akan menjadi anak muda yang berbeda yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami generasi kami karena kami percaya Tuhan sebentar lagi di waktunya Tuhan engkau akan mencurahkan Tuhan rohmu Tuhan serbesar-besaran Tuhan atas bangsa ini dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu rohmu dicurahkan Tuhan kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami karena setiap orang yang dilawat Tuhan mereka adalah bagian kami Tuhan kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka kami mau bawa mereka ke rumahmu kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami dan kami berdoa Tuhan nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan dimana-mana di seluruh pelosok kampung desa kota sekalipun Tuhan nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang karena Engkau begitu dasyat dan hebat kami melepaskan berkah Tuhan atas gereja ini Tuhan atas GBWTC atas Banteng Tuhan atas Indonesia Tuhan biar lawatanmu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasihnya Tuhan terima kasih Bapak kami percaya Tuhan tanganmu selalu ada Tuhan atas bangsa kami pulihkan Indonesia pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan aku berdoa Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami orang tua kami supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau karena kami percaya Engkau lah satu-satunya jawaban yang kami nantikan terima kasih Tuhan untuk firmanmu biar ini menjadi bekala kekuatan kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkatmu biarlah berkat yang terbaik dari Bapak di sorga berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus berkat yang terbaik dari Rok Kudus menyertai hidup keluargamu sekolah kuliah pekerjaan bisnis usaha dan pelayananmu mulai hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya kita yang percaya kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin 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 selamat menikmati selamat menikmati